assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya membuat efek zoom out zoom out ya yang viral di tiktok atau di platform manapun ya sosial media manapun Oke langkah yang pertama langsung saja kalian buka dulu aplikasi kefkd-nya terlebih dahulu nah disini kalian buka dulu proyek barunya kemudian kalian pilih foto yang ingin kalian coba saya ingin foto yang ini saya akan coba nah saya punya foto seperti ini nah disini langkah yang selanjutnya yaitu kalian harus menduplikat terlebih dahulu seperti ini ya setelah kalian duplikat langkah selanjutnya yaitu kalian pilih gaya nah kalian klik gayanya lalu klik auto fill satu ya seperti ini nah lanjut kalian screenshot terlebih dahulu foto yang ini ya screenshotnya bebas saja dengan cara apa saja untuk HP saya dengan cara seperti ini kemudian langkah berikutnya yaitu kita paskan di crop saja ya screenshot yang tadi seperti ini langsung di crop nah tipsnya supaya bagus hasilnya kita crop seperti ini agak ke dalam ya jangan terlihat hitamnya seperti ini jika sudah kalian tambahkan yang tadi sudah kita screenshot tadi foto yang sudah di screenshot nah seperti ini kemudian lanjut kita klik lagi pilih gaya lagi nah disini kita pilih auto fill satu lagi nah nanti akan ada perubahan lagi seperti ini kita tunggu prosesnya nah ketika sudah seperti ini lanjut kita screenshot lagi foto yang ini hasil yang ketiga ini ya kita foto screenshot dulu seperti ini seperti tadi kita potong lagi seperti tadi kita potong lagi nah seperti ini lanjut jika sudah kita simpan kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi kita tambahkan nah disini tambahkan lagi ya kemudian kita pilih gaya lagi kita pilih auto fill lagi yang pertama ini ya kita tunggu prosesnya sebentar nah jika sudah selesai seperti ini sekarang tinggal kita masukkan lagunya atau beat lagunya ya kita buat dulu seperti ini sebelum ke tambahkan lagu saya akan pilih dulu transisinya saya akan pilih transisinya yaitu kita ketikkan saja saya tarik ya nanti ada tulisan full out ini yang paling project kita pilih Oke seperti ini lalu kita pilih terapkan ke semua nah oke tinggal kita conteng saja seperti ini maka otomatis transisi sudah akan sama seperti ini semua ya nah oke lanjut ke langkah berikutnya yaitu tambahkan audio nah disini saya sudah download audionya terlebih dahulu ya saya tinggal masukkan saja seperti ini kemudian pilih audionya Hai nah nggak tambahkan Hai masalah tambahkan saya akan paskan ketukan iramanya Hai seperti ini kita klik dulu Hai kita klik dulu lagunya kemudian pilih irama Hai fungsinya irama ini untuk menentukan bit bit supaya hasilnya lebih bagus lagi seperti ini nah saya akan paskan dulu dimana posisi suara atau lagu supaya pas dengan musiknya ya saya akan percepat videonya seperti ini hai 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 ya jika semuanya dirasa cukup kita potong lagunya yang sudah tidak tergunakan seperti ini ya kita potong terlebih dahulu oke jika sudah selesai semua langsung saja kita ekspor atau kita simpan ya seperti ini kita simpan saja dan kita lihat dan inilah hasilnya oke teman-teman semoga video ini berafaat tidak ada yang tidak paham atau belum paham bisa kalian tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati